Tim hukum Polda Jawa Barat menyebut tersangka Peggy Setiawan menusuk korban Vina di sejumlah bagian tubuhnya pada 27 Agustus 2016. Ya, pernyataan itu membantah pernyataan kuasa hukum Peggy yang menyebut kondisi baju korban Vina tidak rusak akibat senjata tajam. Setelah selesai diperkosa dan disetubui secara bergiliran, kemudian Saudara Dhani dan Saudara Peggy menusuk korban pada bagian umum dan kaki kiri menggunakan samurai, lalu korban dipakai baju oleh Saudara Andika. Pada tahun 2004, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Saudara Peggy Setiawan alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola barang. Saudara Peggy Setiawan alias Perong yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi. yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah bermain dengan Saudara Peggy Setiawan alias Perong sehingga dari wajahnya saksi Mas Inak serta dari Peggy alias Perong memiliki tato di tangan kanan kalau tidak salah bergambar bintang.